Intro Gue spektakuler, ya Dreambox Indonesia Main-mainnya sudah, seru-seruannya sudah, waktunya kita serius Akhirnya ada lagi anak stand up yang bisa hadir di panggung Dreambox Indonesia Bintang Oke, dan timnya sepertinya sangat percaya pada Bintang Dan biasanya orang-orang seperti Bintang ini memiliki banyak sekali pengetahuan yang disembunyikan Akan kita gali di sini, oke Bintang? Oke, untuk kamu kita sudah siapkan dana cash, asik Uang, senilai berapa kira-kira untuk Anda hari ini? Pemirsa, kita berikan uang cash Lima, puluh, juta rupiah Kalau kita berhasil Menuntaskan Dreambox Indonesia Tambah lah bang Tambah lah Masa 30 juta dong Katanya aku basket sombong Kayaknya udah mulai banyak yang tahu rahasia aku ya Oke, tapi saya mau tantang juga Minimal sampai ke pertanyaan keempat ya Ya, jangan sampai pertanyaan kedua kamu udah gagal loh Oke? Oke Deal Deal ya Tambah 2 M, mantap Iya Kebanyakan Kebanyakan Belum, belum saya setujuin Oke Khusus buat Bintang dan tim lucu-lucuan Karena mereka meminta dengan kata kunci Maka Saya berikan Lima puluh juta dikali dua menjadi Seratus juta rupiah Oke Kita salaman dulu Supaya fair dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia Pemirsa apabila Bintang berhasil Maka seratus juta rupiah akan dibawa pulang Apabila dia berhasil Oke Bintang siap? Siap Here we go Kita mainkan Inilah dia Dreambox 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 Di babak ini Perwakilan dari tim pemenang Harus menjawab lima pertanyaan Dengan satu kali kesempatan Minta tolong pada timnya Setiap pertanyaan Bernilai Satu juta rupiah Jika semua pertanyaan bisa dijawab Mereka mendapat hadiah istimewa Dalam Dreambox Saatnya kita mulai babak Dreambox Kita mulai Pertanyaan pertama Apa Ibu kota Provinsi Papua Hati-hati salah Karena Papua ada dua Jawab 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 aja Jayapura Jayapura Oke Apa ibu kota provinsi Papua Dia menjawab Jayapura Kamu yakin dengan Jayapura? Enggak Kalau kamu gak yakin dengan Jayapura Kamu punya pilihan Kamu boleh minta tolong sama temenmu Atau kamu boleh Pinta pilihan ganda Atau kamu boleh maju dengan jawaban yang kau tidak yakin Tanya temen aja Oke Teman-teman Apa ibu kota provinsi Papua? Siapa yang pernah ke Papua? Oke coba Runding dulu Apa ibu kota provinsi Papua? Katanya dia belum pernah ke Papua Sekarang dia sedang berunding Dan kita memberikan waktu Kesempatan Buat bintang Dia menjawab Jayapura Tapi dia gak yakin Kalau saya Berpikir sorong Tapi gak tau ya Oke Saya harus mengunci jawaban Anda Apa jawaban yang diberikan teman Anda? Jayapura atau Irian Jaya? Jayapura atau Irian Jaya? Berarti bukan sorong ya? Bukan Oke Antara dua ya Kira-kira yang mana? Irian Jaya apa Irian Jaya apa Jayapura? Jayapura ya? Oke Bikin goyang aja Saya akan mengunci jawaban Anda Silahkan Tiga Dua Satu Jawabannya? Jayapura Kita kunci Apa ibu kota provinsi Papua? Teman-teman di Papua yang sedang menonton ini Pasti sedang tertawa Cekikikan Dan jawaban Anda ternyata Benar Jayapura Oke Kita menuju ke pertanyaan kedua Selat Yang terletak di antara pulau Sumatera Dan semenanjung Melayu Adalah selat apa? Kamu tahu selat-selat tau? Ya Yang ada di kepala apa? Coba Sebut dulu Selat Sunda Selat Sunda Selat Bali Selat apa? Selat Bali Bali Oke Selat Selat apa lagi yang ada di kepala? Sunda Bali Selatan Utara Timur Barat Oke Hanya dua yang ada di kepala? Ya Di antara salah satu itu mana yang benar? Selat Malaka Malaka Selat Malaka Dan bukan selat Sunda Jadi semenanjung Melayu Itu meliputi Thailand, Malaysia, dan Singapura Dan dihubungkan oleh sebuah selat Ke pulau Sumatera Nama selat itu adalah selat Malaka Benar Luar biasa Anda melaju dengan manis sekali Kita menuju ke pertanyaan ketiga kawan Pertanyaannya Kecintahan berlebih pada bangsa sendiri Dengan merendahkan dan meremehkan bangsa atau negara lain Itu dikenal dengan istilah apa? Apa? Kalau kecintaan pada diri sendiri Narsisme Narsisme Nah Kalau kecintaan berlebihan pada bangsa sendiri Dengan merendahkan dan meremehkan bangsa atau negara lain Itu dikenal dengan istilah apa? Chauvinisme Chauvinistik gitu Apa? Chauvinisme Chauvinisme Kalau nggak salah Chauvinisme Anda yakin? Nggak Nggak yakin Ada lagi nggak yang lain? Saya masih kasih waktu Nggak ada, udah itu doang dah Cuma taunya itu? Itu doang Oke Kita akan lihat apakah jawaban dia benar Kita kunci aja ya Iya Kita kunci Kecintaan berlebih pada bangsa sendiri Dengan merendahkan dan meremehkan bangsa atau negara lain Dikenal dengan istilah Dikenal dengan istilah Dia jawab Akan dibawa pulang oleh pria yang ada di sebelah saya Saya akan membuat ini mudah buat Anda Dalam tata surya kita Beberapa planet memiliki satelit alami Ada berapa satelit Satelit yang mengelilingi planet Mars Jawabannya Saya buat mudah lo ini Saya nggak suruh sebut Satu Satu satelit Kita kunci atau tidak? Ya kunci aja Nggak tahu juga soalnya Tidak mau tiga Tidak mau tiga Aduh Tiga Dua Satu Jawabannya Satu aja Kita kunci Satu Satu satelit Pertanyaannya Harusnya disebutkan Satelit itu namanya apa Tapi saya bantu Saya cuma tanya Ada berapa satelit Dan kamu jawab satu Sepertinya kamu tidak menghargai bantuan saya Maka kita lihat jawaban Anda Dalam Tata surya kita Planet Mars Memiliki satelit Satu Phobos Dan ternyata Ada yang kedua Namanya Demos Anda Gagal Di sini Sayang sekali Anda tidak menjawab dua Kalau teman-teman bahkan dua Tidak tahu soalnya Silahkan bergabung ke tengah bersama dengan saya Bintang harus gagal di pertanyaan keempat Dengan perjuangan yang luar biasa Tapi dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit Dan kita harus kasih apresiasi dan tepuk tangan Karena tim lucu-lucuan Membawa pulang total 7 juta rupiah Dan tim dan dutan Membawa pulang 2 juta 650 ribu rupiah Terima kasih banyak Bilangin nama teman-teman setendaknya Datang ke sini saya tantangin ya Oke Terima kasih buat kalian semua Jangan lupa untuk saksikan selalu Dreambox Indonesia Dan buat Anda sesuatu yang diinginkan Itu dikejar Bukan ditunggu Diusahakan Bukan sekedar Mengharapkan Ketemu lagi di Dreambox Indonesia Sayang sekali Thank you guys